Bagi teman-teman ya, mungkin yang ada di kawasan Madiun dan sekitarnya Kalau ingin merasakan yang namanya durian segulung Teman-teman bisa menonton video ini ya, nanti langsung saja datang ke sini Ada pohon durian yang tumbuh kecil ya Pohonnya pendek banget, duriannya montong-montong istimewa banget Besar-besar banget tadi duriannya teman-teman Nah, di depan itu ada salah satu pemandangan yang cukup keren teman-teman Di mana kita bisa melihatnya Di depan adalah pemandangan dari Gunung Laut dan Kota Magetan kalau nggak salah ya Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik selalu Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menuju ke salah satu desa Yang berada di kawasan sekitar Lereng Gunung Wilis Yang ada di Madiun ya, di mana desa ini merupakan salah satu kampung penghasil durian yang sangat istimewa sekali Jadi langsung saja simak video ini Halo teman-teman Video saya mulai dari sini Ini di depan ada salah satu tempat ya Di mana kalau kita lurus ke sana Kita akan menuju ke desa segulung itu ada gapurannya ya Dari sini kita belok ke arah kanan teman-teman Nah ini kita memasuki ke kawasan desa segulung Oke, dari sini kita pelan-pelan saja sambil menikmati suasana pemandangan alam yang cukup istimewa juga disini Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk menuju ke salah satu desa ataupun dusun ya Kalau desanya masih memasuki desa segulung teman-teman Jadi saya akan mengajak ke salah satu dusun di mana kampung tersebut Dusun tersebut deng merupakan salah satu kampung penghasil durian Jadi duriannya enak-enak banget teman-teman Jadi dari gapural memasuki desa segulung tadi Kita belok ke arah kanan ya Seperti ini Untuk kondisi jalan disini cukup halus dan juga lebar Jadi pemandangannya cukup seger banget ya Di depan ada salah satu jembatan yang namanya yaitu jembatan Seprau Di mana jembatan Seprau ini memiliki pemandangan yang cukup keren ya Kita bisa melihatnya di depan ini Pemandangan dari jembatan Seprau ya teman-teman Di mana di atas sana terlihat rumah-rumah warga ya Rumah-rumah warga terlihat cukup jelas dan cukup istimewa Keren Dari jembatan Seprau kita mengikuti jalan ini saja teman-teman Ini jalannya cukup menanjak ya Ini jalan cukup menanjak Sebenarnya saya dulu pernah membuatkan videonya disini Yaitu menyusuri alas dipo kalau tidak salah ya Nanti linknya saya taruh di atas Nah ini jalanan cukup menanjak Tapi masih aman ya untuk kendaraan metik ya Karena disini warga sekitar sini juga banyak banget yang Menggunakan kendaraan metik teman-teman Nah ini kita terus naik-naik ke puncak gudung Sambil kita melihat pemandangan ya Di sebelah kiri kita itu merupakan pemandangan yang cukup indah sekali Gunung Wilis berada disana Nah ngomong-ngomong disini itu kita sudah memasuki kawasan desa segulung juga ya Yang berada di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun teman-teman Jadi bagi teman-teman ya yang biasanya sering kepagotan untuk mencari buah durian Itu sebenarnya duriannya hasilnya dari kawasan sekitar sini ya Dari kawasan sekitar desa segulung Dimana durian yang ada di desa segulung itu Merupakan durian yang cukup istimewa banget Yang cukup enak banget ya rasanya ya Menurut saya loh ya Jadi sekalian saya akan tunjukkan suasana desa penghasil duriannya juga Dan juga kampung-kampung yang cukup indah pemandangannya ya teman-teman Nah ini kita pelan-pelan saja disini sudah terlihat ya Beberapa pohon durian yang pendek-pendek Jadi enggak terlalu tinggi-tinggi pohonnya Kepala Dusun Gelate Desa segulung Jadi ini kita sudah memasuki kawasan Dusun Gelate Seperti ini ya Gelate segulung teman-teman ya tepat ya Jadi seperti ini suasananya kita bisa melihatnya sendiri Kondisinya seperti ini Dusun yang bernama Dusun Gelate Dan ini ada durian ya Yang pendek-pendek yang pastinya enak banget Selalu menggoda Jadi bagi teman-teman ya mungkin yang ada di kawasan Madiun dan sekitarnya Kalau ingin merasakan yang namanya durian segulung Teman-teman bisa menonton video ini ya Nanti langsung saja datang ke sini Mungkin tanya-tanya ke warga Atau ya yang berada di sekitaran ini rumah-rumah warga ini Untuk mencari ataupun membeli durian Nanti pasti akan diarahkan Karena langsung ya Dari pusatnya Ataupun langsung metek ya Biasanya Juga Nah itu di atas sana Sudah terlihat ya durian banyak banget Jadi ini memang musim durian teman-teman Di kawasan daerah Madiun Khususnya di desa segulung ya Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun ini Memang sudah musim durian Itu banyak banget ya duriannya sudah Tumbuh Alhamdulillah hari ini cuacanya tidak turun hujan Ini pada siang hari Saya ambil jam 2 siang Agar tidak melawan matahari ya nantinya Ya teman-teman bisa melihat di sini Benar-benar suasana desanya cukup asri banget Desa yang berada di kawasan ini ya Kawasan desa segulung ini Memang benar-benar sangat asri Sangat istimewa sekali Nah ini Ada pohon durian yang tumbuh kecil ya Tonnya pendek banget Duriannya montong-montong Istimewa banget Besar-besar banget tadi duriannya teman-teman Gak sih ya Memang dusun ini Terkenal akan duriannya Jadi bagi teman-teman ya Kalau memang ingin merasakan langsung Asli durian segulung ya Teman-teman bisa nonton video saya Atau mungkin bagi teman-teman Yang rumahnya di sekitaran Kawasan desa segulung ini Khususnya di dusun Blatik, dipo, ataupun dayaan ya Salam kenal dari saya Dan bagi teman-teman yang ada di perantauan Mungkin Ya semoga ini bisa mengobati Sedikit rasa kangennya Saya buatkan videonya seperti ini Rumah-rumah warga berada di sekitar Kiri dan kanan Di lereng gunung wilis ini ya teman-teman ya Ini kami tuan dayaan desa segulung Dari sini kita belok ke arah kanan Benar kalau lurus ke sana Kita bisa saja ya Menuju ke Desa tileng Ataupun desa mendak juga Nanti kalau kita lurus ke arah sana ya Tapi ini kita akan melingkari Di kawasan Sekitar desa segulung ini saja Ya di depan Ada salah satu pertigaan Dimana Di depan ini merupakan salah satu area lokasi Dari jembatan Jepang Atau jembatan gantung panger ya Ini lokasinya ada di sini Jadi bagi teman-teman yang Masih penasaran dengan jembatan gantung Bisa melihat video saya Saya kasihkan linknya di atas ya Sebelah kanan Oke Kita gas kembali turun Ke arah bawah Di depan merupakan pemandangan yang Cukup keren Jadi gunung lawu Cukup terlihat jelas Kalau dari arah sini Dan sekarang ini kita memasuki Kawasan dusun dayaan Desa segulung Kecamatan dagangan Teman-teman Suasana dusun dayaan Seperti ini suasananya ya Dimana disini juga Banyak banget Yang Penghasil durian Ya Pondurian juga banyak Kita bisa melihatnya Di rumah-rumah warga Kiri kanan ya Itu Banyak banget Tumbuhan durian Nah ini seperti ini ya Keren banget disini Pokoknya Ini adalah kampung Penghasil durian Yang cukup Enak banget Di kawasan Madiun timur Karena di Madiun sendiri Juga banyak ya Desa-desa penghasil durian Seperti Sulu Seperti Ngebel Ngebel masuk penoroh godeng Seperti Kare Itu juga Salah satu desa penghasil durian Yang Lezat-lezat juga ya Terutama disini Yang cukup terkenal Yaitu Biasanya Kita mengenalnya Dengan durian segulung Teman-teman Oke kita sekarang Berada di kawasan Dusun dayaan ya Desa segulung Nah jadi Suasananya seperti ini Kita turun ini Teman-teman Untuk Kondisi Rumah-rumah warga Di sebelah kiri Dan juga kanan Teman-teman Bisa melihatnya sendiri ya Seperti ini Masih cukup asri disini Dimana Di kiri dan kanan ya Seperti kiri ini Masih banyak jurang-jurang Dan juga Tumbuhan pohon Pohonan ya Jadi seperti ini Kondisinya Dan Jam Dua siang ya teman-teman Ini jam dua siang itu Disini itu Udaranya masih Cukup seger Nah di depan Ada salah satu Sekolah dasar Ini Sekolah dasar Negeri 2 Segulung Nah SD Negeri 2 Segulung Teman-teman Waduh BTE ini apa ini Berkepelindus Pok ya Nah ini Disini contohnya Ada salah satu Tumbuhan durian Dimana pohonnya itu Pendek banget ya Jadi gak perlu Naik-naik Kerangka-kerangka Nah di depan Itu ada salah satu Pemandangan yang cukup Keren teman-teman Dimana kita bisa Melihatnya Di depan adalah Pemandangan dari Gunung Laut Dan kota Magetan Kalau gak salah ya Itu terlihat dari sini Cukup istimewa Sekali ya Oh ini Jadi disini itu ya Pohon durian Montong-montong Duriannya bener-bener Super besar-besar Banget itu Pohonnya pendek-pendek Teman-teman Jadi bukan Tinggi-tinggi ya Jadi kalau kita Mau memetiknya Di kawasan sekitar Dusun Eh desa segulung ini ya Ataupun di dusun ini Itu gak perlu Repot-repot Naik pohon Yang tinggi-tinggi Teman-teman Karena memang Pohonnya itu Pendek-pendek disini Nah kalau sudah Kita memasuki Dusun yang namanya Dusun dayaan Sekarang kita akan Memasuki kawasan Dusun yang bernama Sonokerep Dimana dusun ini Masih berada Di kawasan sekitar Desa segulung Jadi full ya Sepanjang perjalanan Kita tadi Disini itu merupakan Salah satu Kampung penghasil Durian yang cukup Istimewa Yang cukup Keren banget Namun Namun Kalau kita sudah Memasuki kawasan Yang namanya Dusun Sonokerep ini Disini itu Jalannya Sudah mulai Bergeronjal Teman-teman Dan ini kita Mengarah ke Arah barat Kita mengarah ke Arah barat Oke Kita konsentrasi Pada jalan dulu Kalau sudah Sewa disini Kita bisa melihatnya Jalanan disini Cukup bergeronjal Sebenarnya dulu Pernah di aspal Jalan ini Saya pernah menemui Jalan yang aspal Cuma gak tahu Kenapa Seiring berjalan Waktu Jalannya jadi Seperti ini Teman-teman Jadi Gronjal Gronjal Jadi aspal Berodol Oke Kita sudah Masuki kawasan Dusun Sonokerep Kita gas Terus Mengarah ke Barat Jadi Kalau ini Nanti ya Kalau kita Mengikuti Jalan ini Terus Ke Barat Kita akan Ketemu Desa yang Namanya Desa Sareng Di Kecamatan Geger Kalau Sudah Kita ketemu Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kita Bisa Terus Langsung Ke Barat Pokoknya Ikuti Jalan Nanti Kita Akan Bertemu Jalan Besar Yaitu Jalan Raya Madiun Ponorogo Seperti Ini Kondisi Jalannya Teman-teman Kalau Sudah Mulai Dari Sini Ini Jalannya Sudah Bentuk Ewes Makadam Tidak Karu-karuan Ini Oke Kita Cek Dulu Alhamdulillah Masih Nyala Ternyata Nah Kita Bisa Melihatnya Disini Banyak Banget Masih Tumbuhan Tanaman Atau Pohon-pohon Dari Pohon Durian Itu Masih Banyak Banget Disini Jadi Disinilah Pusatnya Teman-teman Kalau Teman-teman Mungkin Di hari Minggu Ingin Pergi Ke Jembatan Gantung Pangger Ataupun Ingin Berwisata Ke Waturumpo Ataupun Yang Berada Di Kawasan Kecamatan Dagangan Teman-teman Bisa Langsung Saja Datang Kesini Kalau Ingin Menikmati Durian Asli Metik Dari Pohonnya Ya Karena Disini Durian Banyak Banget Nah Di Depan Kita Sudah Melihat Pemandangan Dari Gunung Lawu Dan Di Bawahnya Adalah Suasana Dari Kota Magetan Kalau Enggak Salah Ya Jadi Disini Terlihat Cukup Jelas Ya Nah Itu Dan Sebelah kanan Saya Masih Ada Tanaman Jagung Oke Kita Gas Dulu Bismillah Sudah Lani Ini Kita Sudah Memasuki Kawasan Dusun Sonokrep Ya Teman Teman Kita Tancap Gas Dulu Dan Mungkin Videonya Saya Akhiri Dari Sini Dari Depan Ini Karena Kalau Kita Nanti Lurus Terus Ke Arah Barat Sana Mengikuti Jalan Ini Kita Nanti Akan Bertemu Di Jalan Raya Ponorogo Madiun Tepatnya Berada Di Sekitaran SPBU Putran Atau SPBU Ngeger Teman Tuan Jadi Sekian Dulu Informasi Dari Saya Dan Inilah Suasana Desa Di Lereng Gunung Wilis Dengan Kampung Yang Terkenal Akan Durianya Jadi Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Terima Kasih Sekian Dulu Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Istimewa